Pemisah Madrasah Ibtidariah Momadiyah, Mim Kauman Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, peloncing ataupun meluncurkan kelas unggulan bilingual. Kelas tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan bagi para pelajar Momadiyah di tingkat global. Guna menjawab kebutuhan dan tantangan global di masa depan. Mim Kauman Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, meluncurkan bilingual ataupun pebelajaran dengan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pembukaan kelas bilingual ditandai dengan peresmian ruang kelas baru oleh jajaran pimpinan Muhammadiyah Wiradesa, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Mim Kauman serta Komite Sekolah pada tanggal 27 Juli 2024. Keberadaan kelas bilingual diharapkan mampu memberikan bekal kepada para siswa untuk bergaul di kancah internasional di kemudian hari. Pada angkatan pertama ini terdapat 19 siswa baru yang mendaftarkan diri pada kelas bilingual. Selain kelas bilingual, terdapat kelas reguler yang tak luput dari penekanan kemampuan berbahasa Inggris. Hanya saja pembelajaran menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Untuk jumlah siswa yang tahun ajaran baru ini kan 4 kelas. Kalau 4 kelas reguler semua, menurut dari digasmen, salah satunya harus mempunyai kelas unggulan juga sehingga kami buka bilingual. Jadi 3 kelasnya itu reguler biasa. Karena untuk, tadi generasi muda Muhammadiyah itu juga harus siap berkompetisi di tingkat global melalui penguasaan bahasa Inggris terutama. Ini baru pertama untuk generasi ini, Pak? Ini baru pertama di Madara. Kalau tidak salah di wilayah Kabupaten Pekalongan, di Sekolah Muhammadiyah, yang saya dengar baru kali ini.